hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Ismadi Bajong Lencir Oke kali ini saya akan membuat cas aki menggunakan stafon stafon sat 1000 kalau nggak salah ini maksudnya seribah banyak orang paham juga sih ya yang jelas disini terluliskan 1 KVA oke ya lanjut oke karena disini sudah saya lepas semua bautnya langsung saja kita akan melepas tutupnya Oke seperti ini isi dalamannya dua ternyata sangat kotor sekali ya teman-teman ternyata banyak ada debu Oke Aduh sorry Oke nanti akan saya bersihkan tapi sebelumnya kita akan melepas dinamo dan juga modul penggerak motor itu sendiri Oke langsung saja kita akan melepas melepasnya oke oke ya lanjut oke teman-teman biar teman-teman enggak gagal paham lebih baik teman-teman jangan di skip videonya biar bisa dipraktekkan di rumah lebih maaf ya di luar agak berisik dan mobil lewat barusan jadi agak berisik nggak papa ya oke ini sudah saya lepas lanjut di modulnya kita akan melepasnya ini juga ya pokoknya jangan di skip biar teman-teman semuanya enggak gagal paham nah ini dia sudah saya lepas kita tinggal memotong kabelnya karena kabel dari modul ini tidak berfungsi Oke kita potong aja kita potong aja karena enggak berguna sebenarnya stafol ini sih masih berfungsi dengan baik karena di tempat saya ini tegangannya sudah normal jadi untuk apa lagi kalau kita pasang cuma ya ini dia kita singkirkan aja oke lanjut ya nanti akan saya bersihkan dulu sebentar Oke ini dia sudah saya bersihkan sedikit lumayan bersih lah yang jelas oke ya Oh ya tapi sayang disini tidak ada kabel staker listriknya jadi saya akan memasangnya dulu tunggu sebentar saya carikan Oh ya ini juga akan saya buang atau saya lepas karena ini juga tidak berfungsi jadi saya lepas aja lah ya nggak tahu nanti bisa dipakai untuk apa yang yang jelas kita melepasnya disini tidak berfungsi kita petong aja dulu kabelnya ya bertujuan kabel ini supaya tidak lupa kita pasang kembali oke kita pasang kembali lalu lepas juga oke punya teman-teman jangan di skip biar ke teman-teman enggak gagal paham pokoknya di sini tutorialnya lumayan lama oke saya akan mencari kabel oke sebentar saya akan potong kabel ini dulu karena kabel ini tidak berfungsi Hai sebenarnya yang kabel ini pun bisa digunakan untuk cas aki cuman tegangannya kurang-kurang besar ya kalau menurut saya ya oke udah saya potong semua sisakan aja jelur yang berfungsi aja ya akan saya cari kabel stek listrik ya dia sudah kita potong aja kita ganti dengan yang lebih baik kalau baru sih enggak juga yang jelas yang lebih baik oke nah ini dia sudah saya pasang kabel stek listriknya teman-teman bisa lihat sebelumnya ya ini dia teman-teman bisa lihat ya pokoknya ya oke karena ini posisinya agak rumit jadi akan saya putar akan saya balik posisinya kita akan putar posisinya nanti teman-teman bisa lihat nah ini dia udah saya balik posisinya saya balik ya posisinya apa ya lebih tepatnya tuh sebelumnya kan oke lah kita akan langsung mencarinya di yang saya tunjuk ini ya teman-teman kita akan mencari oke terus teman-teman harus memposisikannya gimana ya menjelaskannya itu agak repot juga oke ini ada ini ada karbon lalu luruskan di kabel outnya biasanya kabel out ini menuju ke steker out listrik yang sering kita gunakan ini kabel yang saya pegang ya sebentar saya akan perlihatkan sama teman-teman nah ini dia kelihatan ya teman-teman kelihatannya nah ini dia pokoknya teman-teman luruskan aja sama kabel outnya atau geser sedikit pun tidak masalah oke oke maaf tadi ada orang jadi agak terganggu sebentar ini saya akan mencoba mencari tegangan tegangan yang kita butuhkan biasanya sekitar 15 volt kita posisikan di selektor AC ya di sini saya menggunakan multi digital jadi lebih akurat mencarinya oke langsung saja kita colokkan ke listrik kita akan mencari tegangan yang dibutuhkan sekitar 14-15 volt oke teman-teman perhatikan jangan di di skip lah pokoknya aja biar enggak gagal paham oke di sini terbaca sekitar pokoknya kita geser sedikit demi sedikit supaya ketemu sekitar 13-15 pola kalau kalau bagusnya itu ya teman-teman ini lagi set 17 kita geser lagi sedikit sampai ketemu oke ini sudah mendekati hampir ketemu ya sebentar saya cari dulu sebentar ya mungkin disinilah ya posisinya teman-teman nantilah kita akan tandai terserah mau kita garis atau kita sebarkan pun terserah yang penting kita tandai setelah kita tandai sebentar saya perlihatkan dulu gimana ya nah ini dia yang tanda yang barusan saya tandai disitu kita akan menggunakan kita akan potong jalur disitu supaya lebih aman biar enggak strum kita cabut dulu stekernya oke lanjut nah setelah kita tandai kita akan potong sebelah kanan saya sekitar eh gimana ya bisa juga teman-teman hitung biar teman-teman bisa mudah memperkirakannya oke kita akan potong sekitar 5-10 lilitan oke atau teman-teman bisa juga tambahkan sedikit saja sekitar beberapa lilitan oke disini saya akan memotongnya teman-teman bisa lihat bagaimana yang harus dipotong karena disitu kalau tidak dipotong tentunya casan aki ini bisa nyetrum ya biasanya trum tentunya sangat berbahaya kalau kita mau cas seandainya kita lupa eh gimana ya pokoknya intinya sangat berbahaya ya kalau kita nggak potong dulu disini saya akan memotongnya beberapa biji ya kita nggak hitung juga sih sebabnya kita ah nggak tahu lah yang penting kita akan potong nah ini dia sudah saya potong nah disini ini dia yang saya tunjuk yang akan digunakan nah teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat ini dia yang saya akan pergunakan oke ya pokoknya teman-teman jangan di skip biar nggak gagal paham kita akan cek lagi tinggangannya berapa setelah kita akan setelah kita potong tadi apakah sesuai tolakkan dulu ya teman-teman jangan sampai lupa oke kita akan cek dulu di sini terbaca besar kali ya 16, sekian volt bisa gecer dikit aja biar turun mungkin ya segitulah oh ya di sini karena tegak listrik lagi naik jadi ikutan naik ya teman-teman ikutan naik ya teman-teman lupa tadi di sini saya menggunakan nah ini dia dioda dioda sisir atau juga bisa teman-teman menggunakan dioda biasa seperti ini 3 ampere atau lebih bisa juga tapi di sini saya lebih suka menggunakan dioda sisir ya karena lebih mudah untuk ditempelkan di pendingin atau di bodi trafo nya juga ya seperti ini lanjut oh ya di dioda sisir disitu terdapat tulisan minus dan plus yang saya tunjukin ini adalah plusnya lalu sebelah kanan aduh sorry ya ini dia kelihatan kan nah yang saya tunjukin ini adalah plusnya menuju ke aki lalu yang sebelah kanan itu menuju ke minus aki oke minus plusnya ada disitu semua lalu yang bagian tengah itu menuju ke trafonya nanti AC terdapat gelombang AC disitu ya mana ini kok blur nah oke yang saya tunjukin itu teman-teman ngerti lah ya pokoknya ya pokoknya nanti lalu ini ada kabel secukupnya teman-teman gunakan kabel apa aja yang penting bisa digunakan dengan baik oke ya lanjut kita akan memasangnya tentunya oke teman-teman kalau video ini bermanfaat buat teman-teman silahkan klik subscribe karena subscribe itu tidak membayar alias gratis oke lah ya nah ini dia sudah selesai saya pasang untuk putih saya gunakan untuk plus lalu yang hitam minusnya oke ya lanjut kita akan pasang dua buah kabel di tengahnya yang menuju ke trafo oke oke yang saya tunjukin itu ya nah ini dia sudah saya pasang kabelnya pokoknya pokoknya perhatikan ya teman-teman jangan sampai di skip biar teman-teman nggak gagal paham nah disini posisinya nanti akan saya solder tentunya nah ini dia tentunya kalau sebelum solder teman-teman harus di klik dulu ya tembaganya itu biar bisa di kasih timah oke sudah selesai kita akan pasang jacknya oke sebelumnya yang sudah kita siapkan jack aki yang warna merah saya pasang di kabel hitam bergaris putih di sini menggunakan kabel warna hitam dan hitam bergaris putih oke ya hanya menggunakan sekitar 2 meter saja oke akan saya solder dulu akan saya solder dulu supaya lebih kuat atau bisa jadi biar nggak gampang lepas ya oke selesai yang satu tinggal yang warna hitam ya teman-teman karena disini agak bisik jadi mungkin ya suara saya kurang kurang begitu kuatlah suaranya ya banyak motor lewat masalahnya ini kan saya di posisinya di pinggir jalan jadi ya maklum ajalah oke ya ini hampir selesai kita akan langsung mencobanya nanti kalau sudah selesai ini tinggal kita solder satu lagi yaitu kabel warna hitam atau jack warna hitam yang menuju ke minus baterai tersebut ya untuk cepatan pengisiannya sih belum saya cek yang jelas ini bisa digunakan oke selesai langsung kita akan mengeceknya dulu berapa tegangannya apakah sesuai atau tidak ya kita colokkan dulu coba kita pegang dulu apakah ianya terumah atau nggak ya teman-teman karena ya saya masih takut-takut juga oke oke ya ada percikannya ya teman-teman berarti dia bekerja kita cek disini di selektor DC ya sekarang teman-teman di selektor DC oke ya disini terbaca sekitar 15 ya 16 pol ya sebenarnya sih ini terlalu besar ya teman-teman nggak nggak bagus lah kalau untuk aki karena gimana ya oke kita akan mencobanya tapi sebelumnya kita akan cek dulu akinya apakah sebenarnya sih sudah full tapi nggak masalah lah kalau untuk praktek ya teman-teman ini disini terbaca sekitar 12 pol 12 pol pas oke ya kita akan mencobanya langsung nanti kita juga akan cek teman-teman lihat oke ya ya oke 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 kita akan pasang lagi ke ceknya apakah bertambah atau tidak disini terbaca berapa sih terbaca 13,2 pol oke berarti dia ngisi oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih terima kasih terima kasih